Horas, Balikya Akademi untuk kita-kita yang mencari kebenaran dan keadilan, terutama keadilan hukum ya Ya tetapi bagaimana Indonesia ini bisa menegakkan hukum yang tegas? Kalau jaksa-jaksanya poyah-poyah, artanya fantastis, ya kan? Seorang jaksa media seperti Sandian Dika aja bisa artanya 7,6 miliar Ya sangat tidak masuk akal dengan gaji 12-11-13 juta Kan dari situ saja pun sebenarnya sudah bisa menjadi pintu masuk bagi KPK Untuk menelusuri ya, apakah benar 6,6 miliar itu hibah tanpa akta itu atau hibah di bawah tangan itu benar Kan itu kan sudah harus ditelisik itu Ya belum lagi jaksa agung sanitiar Burhanuddin, hartanya 11,8 miliar Ya bangunan dan tanah dan bangunan 5, sekian miliar Uang cashnya atau setara cashnya itu 6,1 miliar Gajinya berapa? Dari situ kan sudah bisa ya, tidak masuk akal Fantastis sekali, mengingat gajinya Gitu loh, itu sebenarnya bisa ditelisik Tapi kalau beraninya sama kita rakyat jelata ini ya Pak Prabowo Ya gini-gini aja lah penegakan hukum di Indonesia ya Oke, kita review kembali ya beberapa jaksa kotor yang terlibat suap-suap itu Apa itu? Pinanggi, terus siapa lagi itu? Sirusinaga Terus satu lagi apa itu? Mantan Azwitsus Kejati Jawa Tengah Kusmin 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 Oke, yang pertama Pinanggi ya Nah, mantan jaksa Pinanggi divonis 10 tahun penjara Terbukti terima suap sebesar 7 miliar Dan lakukan pemufakatan jahat untuk bebaskan Joko Chandra Hmm, menerima 7 miliar Enak kali ya Pinanggi Dihukum berapa tahun itu? 10 tahun Tapi nanti banding menjadi 4 tahun 10 tahun Terus setelah itu banding 4 tahun Habis itu nanti udah bebas bersyarat Hanya menjalani 2 tahun Hanya menjalani 2 tahun penjara Ya Aduh Suap 7 Kena suap 7 miliar Cuma menjalani 2 tahun penjara Waduh, enak kali nih Pak Prabowo Kenapa gak dihukum Apa itu? Ini, leher Itu harusnya ya Dia penegak hukum Harusnya ya Harus Begitu Biar jangan ada lagi yang kotor Ya, supaya rakyat bisa mencari kehadiran Kalau begini jaksa-jaksa semacam ini Ya Harta fantastis Ya mulai dari jaksa agung Hartanya 11,8 miliar Sandian Diga aja masih jaksa media Sudah 7,6 miliar Gimana ini penegak hukum di Indonesia ini Mister Prabowo Bersihkanlah Pak Walaupun ini mungkin peninggalan dari rezim-rezim sebelumnya Ya kami memohon sebagai rakyat Supaya janji politik Anda bisa ditepati ya Terus selanjutnya Sirusinaga itu Gimana itu kasusnya? Ini Sirusinaga ya Tahun 2011 Itu dia Itu di Fonis 5 tahun penjara Itu kasusnya Tidak Korupsi Mafia pajak itu kan? Gais tampunan Kasusnya yang Apa Korupsi Mungkin ya Jogok-menyogok lah gitu ya Dan perintangan penyidikan Kalau gak salah itu ada itu Dia dinilai JPU Telah terbukti bersalah Lantaran menggagalkan Tuntutan pasal korupsi Gaius tampunan Menggagalkan pasal korupsi Gaius tampunan Sirusinaga itu Jaksa senior itu Saat itu kan udah tua dia Saat itu Itu Sirusinaga Bayangkanlah itu Terus lanjut lagi yang mantan Yang ketiga Kejati Jatang Yang ketiga itu Mantan asisten pidana khusus Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Husnin Tidakwa menerima swab sebesar 294 ribu Sindolar Dolar Singapura Dari Alvin Suherman 294 ribu Singapura Dolar ya Berarti sekitar 3,5 miliar lah Untuk saat ini Si penyogok adalah Alvin Suherman Pengacara yang menangani perkara Kepabeanan yang ditangani oleh Institusi penegak hukum tersebut Pokoknya dia di Soko Pengacara Alvin Suherman Aduh Busa ya Bekerja untuk Menegakkan hukum Malah menginjak-injak hukum Di hukum berapa Ratus tahun dia Disini dia Gak ada ya Gak ada Di ponisnya itu Banyak lagi Jaksa-jaksa lain Nanti kita korek Satu-satu ya Aduh Gimana ini bah Ya Pantas saja ya Sokokannya sudah Bilangan-bilangan Milyaran-milyaran ini ya Ya Saya jadi curiga ini Bagaimana getolnya Si Sandi Handiga ini Jaksa ini Menolak bukti ilmiah Ya Alasannya adalah Apa itu Metadata salah ketik Ya Itulah Samping getolnya Dia menolak Bukti ilmiah Ya Pak Prabowo Tolong periksa ini Orang Sandi Handiga ini Pak Prabowo Ya Karena apa Kekayaan itu Naik 5 miliar Hanya dari 2014 Ke 2019 Ya Disitu ada Kasus Jessica Kumpalowongso 2016 Kok bisa meningkat 5 miliar Dalam 5 tahun Dan dia getol sekali Melakukan pembelaan Terhadap itu Manipulasi Bukti rekayasa Yang direkayasa Dengan irat soft Oleh Muhammad Noa Lazar Sudah kita tunjukkan Di persidangan Tapi tetap Dia bersikeras Nah ini kan perlu Ditelisik ini KPK Diperintahkan dong Pak Prabowo KPK menelisik orang ini Sandi Handiga ini Ya Kok bisa dia Harusnya kalau udah Bukti ilmiah disajikan Oke Pak nanti kita Apa kok Cari ahli lain Gitu loh Untuk meneliti Ini enggak Tolak aja langsung Nah ya Tadi selalu saya bilang Loyalitas buta Ya Umumnya Itu karena duit Loyalitas buta Pasti karena duit besar Bukan duit kecil Bukan uang kopi 50 ribu itu Ya kan Nah ini Pak Prabowo Tugas anda Terutama Jaksa satu ini Sandi Handiga ini Kok bisa hartanya itu 7,6 miliar masih Jaksa apa Jaksa media Ya Hibah Tanpa akta 6,6 miliar Tanah dan bangunan Tolong diperiksa ini Pak Prabowo Ini Jaksa satu ini Ya Ya Dari mana uang-uangnya ini Ya Oke Ternyata dia Dua setengah tahun Tadi yang Aspidsus itu Dengan Oh Aspidsus tadi Kejatang itu Cuma dua setengah tahun Iya Dijatuhi Hukumannya sangat ringan Ringan-ringan ya Kalau Jaksa itu Kena suap Ya Karena yang menuntut juga Jaksa juga Rekannya Jaksa terdakwa Penuntutnya Jaksa Nah Bisalah mereka Kolaborasikan Tentu saya si gini ya Sekian kita kan sudah dongan Teman Gitu kan Ego Ya Pak Pak Prabowo Bentuklah undang-undang Untuk perampasan aset Koruptor Malinguang rakyat Suap Terutama mulai untuk Jaksa Hakim dan polisi Terus Buat juga undang-undang Pembuktian terbalik Dari aset mereka Dari mana saja Jadi perampasan aset Dan pembuktian terbalik Itu penting Pak Prabowo Kalau memang Anda serius Dengan Janji Politik Anda Kalau gak serius Ya udahlah Ngapain kita bahas lagi kan Itu cuma apanya Itu Retorika dalam Orasi politik kan Oke Sekian dulu lah ya Dari kami Beligia Akademi Di Tepian Danutua Yang ide Horas Terima kasih telah menonton